Di duga akibat arus pendek listrik, sebuah bangunan di jalan Profesor Muhammad Yamin, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, hangus terbakar Rabu Malang. Banyaknya tempukan barang membuat petugas kesulitan mematangkan api yang membakar rukut di jalan kaisar segut. Untuk menjangkau lokasi api yang terbakar di dalam gudang, petugas harus menghancurkan tembok rukut agar bisa memadamkan api. Delapan tunis mobil pemadam kebakaran dikurungkan ke lokasi kejadian. Api berhasil diginakan petugas dua jam kemudian. Tidak tahu, tahu-tahu berhasil kita nengok dari samping pintu. Dari samping pintu lantai dasar yang depan pintu rukut ini lah. Tahu-tahu berhasil kan aku nak buka pintunya, panas. Ya sudah lah mau-dua mau panas buka juga kan. Api lah Busta? Tidak. Kalau kita lihat tidak ada pemiliknya, tidak berbunyi di sini dalam keadaan kosong. Bukan awal apa Pak? Tugaan sementara itu bisa penumpukan akibat pan dan juga bisa juga ada dari arus pendek. Akibat peristiwa ini, tak satupun barang-barang yang berada dalam ruko berhasil diselamatkan. Petugas ruko mengalami kemudian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan. Portan.